Oke tempatan, jadi kita akan naik. Ternyata saya sakit, ngomong kemarin curi, sekarang sudah sembuh, itu akhirnya ya saya ini masih bingung, bingung pikiran, karena orang nggak punya sudah sembuh, sudah sembuh kan janji. Selamat datang kembali di channel Pane Bali, nah saat ini saya nakil ke Ranu Pane, nah ini sebuah buru yang berada dekat dengan Semeru. Di kawasan Semeru, ada sebuah desa yang menjadi desa tertinggi di Pulau Jawa, yaitu desa Ranu Pane. Ketinggian desa ini ada sekitar 2.100 mdpl dan kerap dijadikan sebagai salah satu titik pemberangkatan pendakian Gunung Semeru. Oke, jadi pura ini ada di sebuah, seperti sebuah kawak, jadi seperti ada, nah di sana ada danau. Ranu Pane adalah desa terakhir sebelum menuju ke Semeru, dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa. Desa ini memiliki 3 danau memukau, yaitu Danau Ranu Pane, Ranu Regulo, Ranu Kumbolo. Tempat ini didemasi oleh pohonan hijau yang rimbun, suasana tenang asli pedesaan, udara sejuk, serta aliran air yang jernih. Desa Ranu Pane masuk dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengar Semeru, sedangkan secara administratif terletak di wilayah Kejabatan Sundoro, Kapupaten Lumajang, Jawa Timur. Jadi untuk masuk ke pura ini ada dua pintu masuk, dan di sana ada Gapura khas Jawa. Termasuk salah satu desa tertinggi di Indonesia berada di ketinggian 2.100 MDPL. Desa Ranu Pane dihuni oleh masyarakat asli suku Tengar, yang sebagian besar menganut agama Hindu atau kepercayaan peninggalan Majapahit. Di depannya ada sebuah danau. Penduduk Kapupaten Lumajang umumnya suku Jawa dan Madura, namun di Kecamatan Sundoro, terutama Ranu Pane, masih banyak masyarakat Tengar beragama Hindu dan memiliki bahasa khas sendiri, dengan jumlah penduduk 99 kepala keluarga. Nah diperlukan waktu 2 jam menelusuri areal pembukitan Lering Tengar dengan rute jalan setapak untuk bisa mencapai pura yang ada di desa Ranu Pane ini. Ini puranya baru direnovasi kayaknya ini ya? Artinya baru di bangun ya? Sebelumnya masih ini, baru-baru direnovasi. Sebelumnya hanya sebuah situs? Sudah sih ada bentuk puranya seperti ini, cuma penataannya tidak sempurna. Ini dari Kabupaten Lumajang yang ada. Oh Lumajang yang ada. Oke, jadi untuk masuk ke mandala utama, kita harus naik tangga. Tak banyak yang mengetahui keberadaan dari pura ini dikarenakan untuk mencapainya diperlukan waktu kurang lebih 2 jam menelusuri areal pembukitan atau Lering Tengar. Oke teman-teman, jadi kita akan naik tanggil di panggung-panggungnya. Ini ada sebuah tangga. Pur ini terletak di darah Sendoro, Lumajang, Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolido di utara. Nah Kabupaten Jember di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kota Malang di barat. Semakin ke atas, cuacanya masih makin dingin. Oke, jadi suasana kejawennya kerasa sekali. Kita disambut dengan gamelan Jawa. Anak-anakku cuma masyarakat berkoro ini marah nganu bantok. Menggudah di hiropolo, orang tanggung Jawa bagus. Jawa'ya. Jawa'ya. Pura Ulan Danu Ranupane dikelilingi oleh bukit yang idah dan sebagian danu berada tepat di belakang Pura Ulan Danu Ranupane jadi pintu pariwisata Lumacang 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 Pura Ulan Ranupane jadi pintu pariwisata Lumacang 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 Pura Ulan Lumacang ini dari channel pandai bali tentang pura ulun danu pura ulun danu ini pura ulun danu secara garis besar mantan pura ulun danu itu sebelum pura sebelum pura kan pepunden bahasa bali kalau bahasa bali puseh dalam desa prajabati kan di tengger wenten sanggar danyang pura ulun dan penas pati kan sami hubungannya kan cuma beda nama kan gitu terus sejak tahun 99 saya memohon sama bapak-bapak yang di bali kepingin punya pura akhirnya dibangun tahun 99 tahun 99 dibangun tahun 2000 meraspas tahun 2002 ngantek lingge baru saya diwinten jadi bangku itu lah ceritanya tahun 1999 di bangun ini diempot oleh warga umat Hindu di sini ya ini amburan ini amburan yang madur di waktu penyerahan 2002 diserahkan ke saya saya jawab beliau pertanyaan gini bangku ini sudah pura sudah selesai melaspas sudah ngantek lingge sudah pertanyaan saya gini siapa yang punya pura kan gitu pengampuan ternyata saya jawab iya pak yang bikin pura kan bapak dari bali semua dana dari bali saya tuh nonton kan gitu tapi yang punya pura bukan bapak loh kok gitu iya karena yang punya pura saya pak pak karyono saya yang punya pura kok bisa gitu iya bapak kan kesini satu tahun sekali yang ngerawat setiap hari saya bapak kesini tanpa seizin saya bapak salah karena gitu itu jawaban 100% jadi sekarang saya serahkan dengan bangku kalau upacara setahun sekali pasti saya masih ada banten dari bali tidak lepas dari bali cuman setiap hari pengurusnya kan bangku karyono juga banten dari bali banyak harus bikin banten jawa ala tengger itulah penyerahan nah ini kan dikenal dengan pura ranupani ulunlanu ranupani ranupani iya ranupani lengkapnya nih ulunlanu ranupani letaknya di desa ranupani namanya puranya pura ulunlanu itu yang dilingkiskan disini ini mbak Dewi Sri lorok kuning beliau yang melingkis di ranupani asal dari bromo itu yang dilingkiskan disini namanya lorok kuning beliau lorok kuning terus ditambah jadi pura pura ulunlanu yang melingkis mbak Dewi Sri lorok kuning kan gitu Dewi Sri sumber kehidupan makanya Dewi Sri itu banyak serinya Sri Gundul Sri Kunjung Sri Putih semua sumber kehidupan kan Sri semua kan gitu itulah artinya itu namanya di luar kan ada sebuah pelinggih yang merah nih ke artinya nah ini kenapa ini ini kunco kunco ada buddhanya ini dalam arti disini buddhanya itu kan termasuk apa namanya acaran buddha buddha bukan bukan buddha siwa buddha siwa buddha jadi disini harus siwanya disini buddhanya disana itu berdasaran bukan sekedar bikin bukan karena ada dasarnya itu maaf loh ini ada dasarnya berdasaran saya mimpi mimpi disuruh bikin pemujaan sang buddha kan gitu karena saya mimpi gak ngerespon mimpi saya gak bunga tidur ternyata saya sakit satu satu minggu gak bisa kencing gak bisa feol dibawa ke rumah sakit gak punya keluhan keluhannya kurang sayur gak masuk akal dokternya gak masuk akal kurang sayur setiap hari makan sayur kok kurang sayur dibawa ke lumacang gak gak ada keluhan kurang sayur pulang dari lumacang bawa ke malang sama keluhannya kurang sayur ternyata setelah malam saya mohon bukan mohon loh ngomong sambil tidur kalau memang ingin dibuatkan pemujaan sang buddha saya siap yang penting saya sehat tapi kapan jadinya karena saya gak punya duit kan nunggu nunggu punya duit ternyata pagi bisa peol bisa segala pun bisa jam tujuh gini sudah semua sudah sembuh lah ngomong kemarin sore sekarang sudah sembuh itu akhirnya ya saya ini masih bingung bingung pikiran karena orang gak punya sudah sembuh sudah sembuh kan janji nah ternyata selang satu minggu ada pemedak bukan orang Hindu loh pak dari Jakarta dari Jakarta dua orang pak Mangku dari pura sini jarak 200 meter ini ada sesuatu tempat yang tengah kan gitu ya saya mau ke sana itu pak sanggaragung sampai di sana bukan di sana pak danyang sampai di tempat bukan akhirnya saya tanya tempat itu gimana sih pak ada tebing batu tebing pak Mangku jaraknya 200 meter dari sini kalau 200 meter tidak ada 3 kilo 15 kilo itu yang ada gimana yang dipilih apa yang 15 kilo apa yang 3 kilo yang agak dekat dulu pak Mangku kan gitu saya ajak kan ke batu toilet tadi yang dilewati kan ada bengkolan tadi ada batu tebing itu disitu beliau semerti habis semerti ayo pak Mangku pulang sudah ketemu kan gitu sampai di sini masuk di sini di pura pak Mangku bikin pemejaan sang putar di sini harus ada ya saya matur pak saya enggak punya duit ini gimana saya yang lanain pak Mangku gitu nah itu pak Mangku punya ATM ya enggak pak Mangku pak Mangku harus bikin ATM harus bikin ATM enggak punya uang pak ya bagin aja ini ada uang 500 ribu pakai bikin ATM anak saya disuruh bikin ATM ke Lumajang setelah datang jam 12 tunjukkan ini Pak ATM-nya ya dibutuh dengan api setelah jam 3 besok pagi diambil uangnya ke ATM 15 juta untuk bangun ini kan gitu untuk bangun pemutuhan sang putar sambil beli papi ini kan gitu kalau kurang telepon lagi gitu akhirnya telepon lagi ditambah 2 juta 17 juta satu bulan saya mendapatkan dana 77 juta pak maaf nih jadi orang kaya loh saya satu bulan menerima dana 77 juta bangun ini nyander depan beli kamelan beli sound system itu itu kalau saya kepingin kaya kaya duluan itu tidak ada yang tahu 77 juta saya sendiri yang tahu uang uang pak mangku bukan maaf bukan uang pak mangku keliru nanti uang sesari pak uang sesari 3 juta itu pak untuk bangun itu 3 juta uang sesari bukan uang saya loh tapi sebenarnya ya uang saya uang mangku tapi bukan uang saya uang sesari maaf loh nih maaf nanti saya keliru ngomong bukan uang saya memang sesari itu mulai pak mangku kan tapi mangkunya apa mangkusari apa mangkulungsuran selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!